Intro Hai kalau apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali sekarang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Sodiak Cancer di bulan November 2021 ini Karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain Kok Sodiak Cancer belum diramalkan Oke saya akan meramalkan tentang asmara dan juga keuangannya ya Tapi sebelum saya mulai videonya Dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe Di bawah sini dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap paginya saya akan dapat terus Dari jam 10 siang maupun jam 11 siang Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian yang juga penasaran sama diri Kalian ingin diramalkan secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, rumah, tangga Kalian bisa langsung DM ke Instagram Sediath Marcewen Yang pengen curhat-curhatan juga Mungkin kalian punya problematika tentang asmara, persingguhan Percintaan, karir, keuangan Atau kalian punya problem yang memang sulit untuk diselesaikan Udah gak ada jalan keluar Mungkin kalian bimbang, butuh curhat Tentang rumah tangga, ada perselingkuhan Atau gak nikah-nikah Kalian bisa curhat ke saya di Instagram Sediath Marcewen Siapa tau kalian bisa mendapatkan pencerahan disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan tentang Sodiak Cancer Di bulan November ini bagaimana Tapi sebelum saya membuka kartu tarotnya Seperti biasa saya akan mengulas tentang Sodiaknya Terlebih dahulu Sodiak Cancer ini memiliki simpanan karakter Yang pertama orangnya setia Dia tuh kalau udah satu Dia tuh gak mau gonta ganti pasangan Dia tuh akan konsisten sama pasangannya Walaupun badai, likaliku, menghadang Saya bilang mereka akan tetap setia Kalau saya bilang Sodiak Cancer ini Tipe karakter orang yang lembut Ya, halus Dia tuh suka memberikan kejutan terhadap pasangannya Gak kasar gitu ya Dia orangnya tuh selalu menghargai pasangannya dengan baik Dia tuh selalu memperlakukan pasangannya itu bagaikan Bidadari, bagaikan pangeran Seperti itu ya Intinya kalau saya bilang sangat memanjakan banget lah Nah Sodiak Cancer ini Tipe karakter orang yang pengekang atau cemburuan Jadi kalau misalnya udah sayang banget Uh cemburu gitu ya Gak boleh ini lah, gak boleh itu Kalian tau sendiri orang pengekang gimana Tapi sebenernya itu bagus Asalkan tidak berlebihan Tapi kalau berlebihan menjadi sesuatu hal yang menjenuhkan ya Nah seperti itu Tapi Sodiak Cancer selain itu memiliki Sifat yang sangat percaya diri sekali Kalau mengerjakan sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab gitu ya Orangnya disiplin Tepat waktu Dan orangnya itu sangat bertanggung jawab terhadap apa yang ia jalankan ya Walaupun gak semua karakter Sodiak Cancer sama Tapi rata-rata karakter Sodiak Cancer itu seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa orangnya itu setia Lemah lembut, halus, gak kasar Perhatian, pengekang, cemburuan Dan orangnya ini percaya diri terhadap apapun yang ia kerjakan Nah Sodiak Cancer ini memiliki tiga Sodiak yang cocok sama Sodiak Cancer Yang pertama adalah Sodiak Capricorn Capricorn sama Sodiak Cancer cocok kan apa? Capricorn ini orangnya tegas, bijaksana Kalau udah A, dia A Kalau udah B, dia B Dia itu tanpa bahasa-bahasi Orangnya to the point Suka kerapian dan suka kebersihan Dia itu gak suka kusut, kotor, lecek, kacakan-kacakan, berantakan Paling gak suka Capricorn ini orangnya tegas banget Dan orangnya ini pandai menangkap luang bisnis yang ada di sekitarnya ya Dia itu selalu patah menyerah dan gigih ya Dia itu gak banyak ngomong Tapi yang penting kerja Yang penting perlakuannya Menunjukkan apa ya Kesuksesan gitu contohnya Nah antara Sodiak Capricorn sama Sodiak Cancer Cocok mereka saling melengkapi dari segi sifar dan juga karakternya Sodiak kedua yang cocok sama Sodiak Cancer adalah Taurus Taurus ini Sodiak yang setia Dia kalau udah satu Dia itu juga gak mau gonteng-gonteng di pasangan ya Jadi kalau udah satu konsisten Jadi orang setia ketemu orang setia Cocok banget ya Nah Taurus ini orangnya mandiri ya Dia kalau udah kerja Paling gak mau ngerepotin orang lain Lebih baik dia direpotin daripada ngerepotin gitu Nah Taurus prinsipnya seperti itu Nah Taurus ini orangnya juga pandai menangkap luang bisnis Orangnya juga gak banyak ngomong Gak banyak membar janji Tapi yang penting kenyataannya Tapi kalau saya lihat Taurus ini tipe karakter orang yang kadang-kadang Egonya tinggi Kadang gak mau ngalah pengennya dingertiin Contohnya gitu ya Contohnya seperti itu Tapi itu merupakan suatu hal yang wajar juga Tuan-tuan gak masalah Antara Taurus sama Sodiak Cancer Mereka juga cocok dan saling melengkapi Nah Sodiak ketiga yang cocok sama Sodiak Cancer adalah Virgo Virgo ini orangnya Suka kebersihan, suka kerapian Berjiwa sensitif Perasaannya simpatinya besar Mudah kasihan, gak enakan Kemudian moodnya gak stabil Dan orangnya ini mudah terharu Kalau misalnya nonton-nonton film-film yang romantis Yang menyedihkan, gampang nangis Mudah tersentuh hatinya Nah Sodiak Virgo seperti itu Tapi dia itu memiliki jiwa pemimpin Memiliki jiwa leader ya Orangnya bisa memimpin suatu rumah tangga dengan baik Bisa memimpin suatu organisasi dengan baik gitu ya Dan orangnya ini kalau saya bilang suka belajar hal baru ya Dia itu memiliki banyak teman Dan mudah akrab sama orang baru Nah Virgo sama Sodiak Cancer juga cocok Mereka klop juga dan saling melengkapi Nah itu tadi teman-teman ya Ada tiga Sodiak yang cocok Ada Capricorn, Taurus sama Virgo Tapi bukan berarti di luar Sodiak tersebut gak cocok nih Bisa juga Libra cocok sama Sodiak Cancer Sagittarius cocok sama Sodiak Cancer bisa Karena semuanya itu tergantung dari Sifat dan personal kalian masing-masing Kalau bisa saling alam pasti akan baik-baik aja ya Tapi nanti saya akan lihat dari versi kartu Ramalanya Bagaimana untuk asmara juga keuangannya Di bulan November ini Karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain ya Oke saya akan ambil kartunya teman-teman Nanti saya akan ambil kartu yang pertama Melihat asmaranya dulu Dan di kartu yang kedua untuk keuangannya ya Oke saya ada Dan tanpa berlama-lama Saya mau ambil kartu yang pertama Untuk asmara Terlebih dahulu ya Di kartu yang pertama adalah Di sini ada simbol The Hangman ya Jadi kalau saya di kartu yang pertama Untuk asmaranya Ini merupakan simbol suatu kegalauan Jadi kalau saya bilang di bulan November ini Sodiak Cancer ini Banyak kegalauan gitu ya Mungkin kamu merasa belum yakin Sama orang yang dekat sama kamu Mungkin kamu masih bertanya-tanya Iya gak sih dia serius Atau dia tuh main-main gak sih sama gue gitu Nah dia itu masih memiliki perasaan yang seperti itu Belum yakin 100% terhadap perlakuannya Pasangan kamu terhadap kamu Intinya seperti itu Ini simbol suatu kebimbangan ya Orangnya bergantung Jadi kalau saya bilang Kamu tuh harus ada ketegasan terhadap suatu hubungan Karena kalau hubungan gak tegas Pasti nanti ujung-ujungnya akan putus Sia-sia udah pacaran lama Ujung-ujungnya putus Kan sayang ya Buang waktu ya Jadi intinya kamu harus berhati-hati Dalam mengambil sikap Kalau memang belum yakin Kamu bisa curhat sama keluarga Bisa curhat sama orang terdekat kamu juga Dan kalau saya bilang Kalau misal dalam tempo waktu tertentu Atau kamu tuh harus punya deadline nih Deadline sampai akhir tahun Akhir tahun kok dia itu masih belum ada kesetiaan Belum ada keseriusan untuk menikahi kamu Ngramar kamu Belum ada keniatan untuk menemui orang tua Mendingan gak usah Putusin aja Karena percuma kamu pacaran lama Ujung-ujungnya putus itu tadi Karena kalau saya bilang Di bulan November ini Penuh kegalauan Penuh likaliku Ada sesuatu yang mengganjal Mungkin kamu curiga dia Mungkin kamu yang udah punya pasangan curiga Dia selingkuh gak ya Ya kok sifatnya udah beda ya Dulu baik sekarang udah enggak Dulu perhatian sekarang mulai cuek Di telpon gak ngangkat Di telpon balesnya lama Di chatting Aduh Dan lain sebagainya Intinya ada hal-hal yang seperti itu Yang akan kamu rasakan di bulan November ini Jadi intinya harus berhati-hati Kalau ada masalah sama pasangan Harus diselesaikan Bagi yang single Kalau kalian belum yakin-yakin banget Mendingan gak usah dilanjut Alias kalian berteman dulu aja Tapi harus punya deadline yang tegas ya Nah ini di kartu yang pertama Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua Bagaimana untuk keuangannya Tapi sebelum saya lanjut Kartu yang kedua Saya akan menginfokan nih Buat kalian yang ingin konsultasi Secara pribadi ke saya Kalian mau nanya ini Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, rumah, tangga Ada permasalahan Ada perselingkuhan Dan kalian pengen curhat Butuh solusi Silahkan DM ke Instagram saya Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik Di sini Jangan lupa di follow juga Instagramnya Saya lanjut di kartu yang kedua Untuk keuangannya Gimana? Nanti kita akan lihat ya Saya akan selalu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Untuk keuangan Bagaimana di bulan November ini Tanpa berlama-lama Langsung aja Saya mengambil kartu yang kedua Di kartu yang kedua adalah Simbolnya Knight of Pentacles Jadi kalau saya ada di kartu yang kedua ini Adalah simbol suatu hal baik ya Jadi apa yang menjadi kerja keras kamu Akan membuahkan hasilnya maksimal Karena ada simbol koin emas Poin emas adalah simbol suatu Keberuntungan Keberuntungan ada di depan kamu Sekarang tinggal keniatan kamu Mau gak mengambil keberuntungan itu Artinya jangan menunggu kesempatan Tapi kalian harus menciptakan kesempatan Jangan stuck di zona nyaman kalian Tapi kalian harus bergerak Harus move untuk mendapatkan Sesuatu yang lebih daripada sekarang Itu adalah hal keuangan ya Kalian sekarang udah kerja Gajinya gede Jangan stuck di zona nyaman kalian Kalian harus punya usaha Harus punya investasi Kedepannya seperti itu Karena kalau saya bilang Kesuksesan itu udah menunggu kamu di depan Kamu nunggu apa lagi? Jangan berdiam diri Kamu harus bergerak Kalau kamu bergerak Kalau kamu mencoba Ada harapan untuk sukses Tapi kalau kamu berdiam diri Kamu akan stuck Gak ngapa-ngapain Nanti gak dapat penghasilan Penghasilannya itu-itu aja Intinya seperti itu Saya bilang sih keuangan bagus Di bulan November ini Saya lihat dari gambarannya Akan ada peningkatan Dibandingkan bulan sebelumnya Banyak peluang-peluang bagus Yang akan datang sama kamu Di bulan November Peluang bisnis Relasi baru Itu banyak yang akan datang Di bulan November ini November ini simbol suatu hal baik Untuk keuangan Sodiak Cancer Jadi kalian harus bergerak Harus move Jangan stuck di zona nyaman Itu saran saya Buat Sodiak ini Nah kalau saya berikan Kartu yang pertama tadi Untuk kesemaranya Di sini simbolnya hangman Artinya banyak kegalauan Banyak kebimbangan Jadi ada suatu yang mengganjal Buat kalian udah punya pasangan Ada kecurigaan Ada perbedaan sifat Itu bisa Jadi kalian harus berhati-hati Dalam menghadapi situasi yang seperti ini Di kartu yang kedua Untuk keuangannya Banyak harapan-harapan Banyak peluang-peluang Yang akan datang Untuk kamu di bulan November Keduanya adalah kartu yang positif Untuk Sodiak Cancer Di bulan November Yang kemarin penasaran Udah saya ramalkan Di video kali ini ya Buat kalian penasaran sama diri Kalian pengen diramalkan Secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau nanya Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Rumah, tangga Kalian bisa langsung DM Ke Instagram saya Di atmarcawen Yang paling curhat-curhatan juga Kalian punya problematik Tentang asmara Terus lingkungan Percintaan, karir, keuangan Kalian lagi di PHP Jangan lupa di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika subloat video terbaru Karena setiap harinya Saya akan dapat terus Dari jam 10 pagi Maupun jam 11 yang Sukses selalu buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Tunggu saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya